Hai positive people, saat ini kita akan melanjutkan seri pengajaran terakhir sabda bagian ke delapan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam Matthews fasal 5 ayat 10 sampai 12 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan Segala yang jahat bersuka citalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Yesus mengajarkan daripada seri pengajaran terakhirnya mengenai ucapan bahagia Yaitu kita perlu bersuka cita, kita perlu berbahagia ketika kita dianiaya oleh sebab kebenaran Bukan karena oleh kebodohan kita, bukan karena oleh kecerobohan kita Jelaslah, kalau karena kecerobohan kita, kita lalai dalam pekerjaan, pasti kita teraniaya Pasti kita dimarahin sama atasan kita, mungkin sama orang lain, sama mitra bisnis Atau kalau kita berbuat dosa seperti berjina, bercabung, ataupun mungkin melakukan dosa mencuri Jelas kita akan teraniaya, kita akan terhukum Tapi yang Yesus maksud disini, kita perlu berbahagia Kalau kita dianiaya karena kebenaran Berarti Yesus sedang memberikan pada kita pengertian Bahwa orang yang hidup yang benar Tidak akan pernah lepas dari penganiayaan Tidak akan pernah lepas dari yang namanya ditindas Tidak pernah lepas dari mana yang siksaan, celaan, kritikan, difitna, dijelekan nama baik kita Tidak pernah terlepas Yesus sendiri yang super benar Tetap diperlakukan, tidak adil Murid-murid Yesus yang sudah baik melayani memberitakan Injil Tapi disiksa dia anehaya sampai mati Bahkan Rasul Paulus juga Dia melayani begitu banyak orang Tapi tetap diderah, disiksa, dipenjarakan Bahkan dihukumi mati Berarti satu gambaran bahwa hidup kita tidak akan pernah lepas dari namanya penganiayaan Sekalipun kita hidup benar Yang Tuhan pesankan adalah kita harus bersuka cita Kita harus berbahagia, kita jangan sedih Kita harus tetap semangat menjalankan kehidupan ini dengan antusias Luar biasa Yesus mengajarkan pada murid-murid juga Persyaratan untuk mengikut Yesus Dalam Matius Fasal 16 E 24 Barang siapa mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib Murid-murid tahu di alam usaha ikut Yesus Berarti bukan cuma berkat Al siap menghadapi kekurangan Ikut Yesus Bukan selalu jalan ke atas Al siap direndahkan Ikut Yesus Bukan selalu pintu terbuka Harus siap mengalami pintu ditutup Ikut Yesus Bukan cuma serang-serang Tapi juga disiksa teraniaya Namun ya kudus sadar Syarat mengikut Yesus Berarti mereka harus siap mengalami penganiayaan Menyangkal diri dan memikul salib Yang menarik dari 12 murid Yesus Yang gagal cuma satu Yaitu Judas Tapi sebelas murid yang lain Tapi sebelas murid yang lain Mereka adalah orang-orang yang mengerti dan bersuka cita Ketika menghadapi tantangan dan taat Sampai akhir hidup mereka setia sama Yesus Saya juga rindu untuk setiap kita Mungkin kita Ngalami penganiayaan Oleh karena kebenaran Kita gak buat salah kepada pemimpin kita Mungkin kita gak buat salah kepada keluarga kita Mungkin kita gak buat salah kepada orang tua kita Mungkin kita gak pernah buat salah kepada anak kita Tapi kita teraniaya Kita dicelak Kita di fitnah Kita di jelek-jelekin Hari ini Yesus mengajarkan Kepada kita Kita harus berbahagia Sebagai pengikut Yesus Kita harus Bisa Bersuka cita Yang menarik Kalau kita bisa bersuka cita Ternalai penganiayaan Ketika kita bisa berbahagia Ternalai penganiayaan Maka yang luar biasa adalah Yaitu Upamu besar Di surga Empunya Kerajaan surga Jadi dari ucapan bahagia Delapan Itu ada dua Empunya kerajaan surga Empunya itu pemilik Penguasa Pemimpin Pengelola Kerajaan surga Yang pertama Yaitu ucapan bahagia yang pertama Berbagai orang miskin di hadapan Tuhan Berbagai orang rendah hati di hadapan Tuhan Karena mereka empunya kerajaan Allah Yang terakhir Itu dibuka Dengan berbagai orang Yang rendah hati Karena mereka empunya kerajaan Allah Ditutup Ucapan bahagia yang Yesus ajarkan Berbagai orang yang dianya Karena kebenaran Karena empunya Kerajaan surga Kata empunya Pemilik Penguasa Pemimpin Pengelola Kerajaan Allah Kerajaan Allah Terakhir dua Kerajaan besar Dan kerajaan kekal Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara kekal dan besar Bisnis kita mau terus berkembang Karena kita mau terus tambah baik Pelayanan kita mau terus tambah berdampak Kalian kita terus berkembang Kebahagiaan matang kita mau bahagia Studi kita mau berhasil Ada cara lain Kita harus bisa berbahagia ketika kita dianiaya oleh karena kebenaran Jadi di akhir dari pengajaran Yesus ini Saya mau ingatkan kembali Ada lapan ucapan bahagia Yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya Pertama Berbagi orang miskin di depan Allah Karena mereka mempunyai kerajaan Allah Yang kedua Berbagi orang beruka cita Karena mereka akan dihibur Yang ketiga Berbagi orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Yang keempat Berbagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Yang kelima Berbagi orang yang murah hatinya Karena mereka beroleh kemurahan Yang keenam Berbagi orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Tuhan Yang ketujuh Berbagi orang yang mau damai Karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah Dan yang terakhir Yaitu berbagi orang Yang dianiaya karena kebenaran Karena mereka empunya Kerajaan surga Upanya besar di surga Saya percaya Ketika kita melakukan ucapan Yang Yesus ajarkan Maka kita akan bahagia Dan kita akan mereward Yang gak pernah terpikirkan Gak pernah timbul dalam hati Gak pernah dengar Itu semua akan Tuhan siapkan Bagi kita semua Live a better life Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih